Intro Kembali lagi saya dengan Eko Kun tadi sama Kang Sejo, Kang Sobari Di acara ngobrol-ngobrol kita ingin bahas sekarang ini ada hal yang spesial di Indonesia Jadi hari ini perayaan satu abad Nahdlatul Ulama Saya nontonnya luar biasa Dari kemarin itu ada berbagai acara Nahdlatul Ulama di Bekasi, di Jawa Tengah Sekarang puncaknya di Sidoarjo, Jawa Timur Saya ngebayangin ya, kalau Indonesia nggak ada NU, kayak apa bangsa ini? Kan dulu ya, ada kelompok-kelompok yang mau dirikan darul Islam, sentara Islam Indonesia tuh Mendirikan negara Islam, ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu wajib mendirikan sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum agama Tapi kan konsepnya NU ini agak menarik dan cocok buat kita Teges Teges Bahwa Melegakan Melegakan Oh melegakan Ya melegakan Iya Bahwa mencintai tanah air itu bagian dari iman Jadi mencintai Indonesia tidak perlu harus negara Islam Tapi Indonesia sebagai negara kita yang sekarang, itu justru bagian dari menerjemahkan keimanan kita Nah itu yang paling menarik tuh Makanya saya nggak ngebayangin kalau dulu doktrin ini nggak ada, kita sampai sekarang berantem terus kan? Iya Iya Tapi kita ini dulu Mendoakan Kiai Mus Oh Kita mendoakan lah Kiai Mustafa Bisri Kita bersyukur, pidatonya Pidatonya luar biasa memang? Ada dua hal Pidatonya teges secara ideologis Teges secara agama Dan politik Ya ideologis itu ideologi keagamaan dan politik Dan keagamaan itu sendiri Suara mayoritas Suara mayoritas Beliau kan mayoritas NU itu mayoritas Menunjukkan Bagaimana menjadi mayoritas yang baik Yang melindungi Iya, iya, iya Mayoritas yang baik itu mayoritas Yang melindungi Dan menegeskan Ges Ideologi yang sudah ada Ideologi Yang dibangun oleh para leluhur Atas tafsir, tafsir, tafsir keagamaan yang kuat Membuat kita Penteram Membuat kita Merasa punya kiblat Ini mau kiblat politik Bisa Mau kiblat kultural Bisa Dan Giemus Lewat puisi-puisinya Woy bagi siapa yang membaca puisi-puisi beliau Itu keren Itu sudah berbicara tentang ini Sudah, beliau itu sudah celebrate Keadaan sekarang ini Karena NU tahun 36 Muqtamar di Benjarmasin atau macam itu Itu sudah, sudah bersyukur NU Sudah menganggap ini negara Islam Jadi kalaupun negara ini bukan secara Di bawah penjajah Di bawah penjajah Belanda Tahun 36 Beliau NU sudah memandang Ini sudah tergolong negara Islam Memenuhi syarat Untuk disebut negara Islam Karena pemerintahnya tidak menghalang-halangi Umat Islam beribadah Beribadah Gampang bersyukur Kurang enak itu Mudah bersyukur Pandai, pandai bersyukur Pandai bersyukur Yang lain-lain kurang ya Bukan urusan kita Dan bukan urusannya Giemus Cuma menjadi wakilnya N Oh ya kita mesti boleh bersyukur Yang lain-lain ya urusan Lain-lain lagi Enggak usah dibicarakan Hal-hal ini Tapi pemikiran beliau yang meneguhkan Ini sudah lebih Dari cukup untuk menjadi Manusia-manusia Muslimin muslimat Hidup dalam damai Hidup dalam Anu Dalam formulasinya itu Balatil Amin Oh negara yang aman Membangun negara aman Emang gampang Membuat negara aman Enggak Enggak gampang Pak Jokowi ini memiliki visi aman Yang seaman-amannya Melayani publik Dengan utang-utang konstitusi Dibayari, dibayari, dibayari Tapi tuh dia dimusuhi Tapi beliau bersikap aman Aku aman kok Lihatnya gak aman kan situ Yang dimusuhi Pak urusannya apa Ini udah Ini bagian dari Suasana aman itu Nah Kenapa Suasana yang Sudah cukup aman ini Mau digoyah-goyah Kiblat kita Kiemus Pokoknya Dalam konsep Kenegaraan Konsep keagamaan Konteks Indonesia Kiblat kita Kiemus kayaknya Artinya Statement Kiemus Yang di Ini menuntaskan keadaan Menuntaskan keadaan sekarang ini Ya bahwa Tidak bisa tuntas tas Ya itu Urusan apa sih Apa yang mau tuntas tas Itu menuju tuntas itu aja Sudah Sudah bagus Sudah gede Bagi kita Kita kapitalisasi Kita kapitalisasi Tapi saya sudah denger Denger pidatonya Pake bahasa haram Ya itu yang Aku lupa Itu menarik Beliau membuat Penegasan Aku kikiyai Aku sembrono Aku kikiyai Aku ngerti bahasa haram Tidak hanya itu Ini Maksud aku Pidatau Bahasa haram Rumah sama aku Suwening Mesir Suwening Irak Irak sama Goistur Orang kita Nonton film Di sana itu Di pengalih Di pengalih Goistur Ah ini terlalu banyak Ini yang ulang-ulang Pelajaran pesan Tidaknya nonton film Baik Dan beliau Ikut nonton film Pulangnya Goistur jadi presiden Beliau mengukuhkan Keterampilannya Berpuisi Menjadi pun penyair Besarlah Sampai sekarang Dan kau bong Skektisnya beliau itu Terasa Tentang negara Islam itu Bahkan Islamnya saja Diragukan Itu Islamnya dia Beliau sendiri Bukan ditanya Sono-sono Itu Islam Jubahku Islam Mekahaku Islam Puisiku Islam Mekahaku Islam Seminarku Islam Masjidku Islam Mekahaku Apa Ini artinya Dia punya Kerdaan hati Beliau sendiri Melakukan Dalam Dalam Agama Ini Etika Etika Hidup Jangan Mamer-mamerkan Bahwa dia Sudah Paling Benar Aku Islam Allah Wakbar Raka Tidak Terjadi Karena Beliau Nanya Aku Ini Seminar Islam Jubah Jaketku Islam Pijiku Islam Apakah Itu Berarti Aku Islam Beliau Nggak Mau Ngeklaim Itu Seperti Seperti Kanjeng Nabi Kangen Ketika Dia Sholat Berlama-lama Terus Orang Istrinya Tanya Ya Kanjeng Nabi Engkau Sholat Berlama-lama Apakah Engkau Sebagai Nabi Aku Khawatir Menjadi Orang Yang Belum Bersyukur Itu Seperti Kayak Kira Model Kerendahan Oke Sejak Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menampilkan Etika Kehidupan Ditiru Tapi BNU Ini Nggak Bisa Niru Langsung Itu Niru Lewat Tidak Lewat Anu Lewat Para Wali Oke Wilmu Wilmu Para Wali Siapa Saja Wali Semua Saja Dan Wali Bukan Hanya Song Wali Itu Mungkin Berjuta Juta Yang Kita Nggak Tau Nah Etika Kerendahan Sematan Sampai 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 Warisanku Ini Tajarkan Pada Umat Ku Nanti Jadilah Itu Jadi Konsep Kerendahan Hati Beragama Ini Yang Kemudian Membuat Hidup Kita Ini Di Indonesia Jadi Aman Tentrem 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 Aku Ini Ya Apalah Tapi Asal Aku Soan Ke Rembang Nggak Pernah Bilang Kafir Wih Nggak Aku Melatih Tadi Konsep Konsep Ketua PBNU Tidak Boleh Mengkafir Ada Viki Universal Yang Coba Ditawarkan Kalau Dari Dunia NU Sudah Sudah Begitu Sekarang Ini Peneguh Peneguh Tradisi Yang Sudah Ber Beratus Tahun Tradisi Ya NU Kok Punya Tradisi Beratus Tahun Ya Kenapa Salahnya Lo NU Baru Tahun 26 Ditirikan Baru 100 Tahun Baru 100 Tahun Kok Kamu Bilang Beratus Tahun Yang Dipanggul Dengan Penuh Kemuliaan Oleh NU Itu Tradisinya Simbah Simbah Terun 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 Organisasinya Belum Organisatoris Organisasi Itu Penting Enggak Penting Tapi kan Jiwa Jiwanya Para Kiyadu Itu Memakai Mahkota Dan Gak Ada Yang Lihat Sayangnya Semua Bermahkota Oh Mahkota Apa Mahkota Kerendahan Hati Mahkota Kemusliman Mahkota Kepemimpinan Banyak Mahkotanya Tapi Mata Mata Kita Menipu Kita Harusnya Mata Kita Melihat Tapi Alhamdulillah Kita Enggak Melihat Dan Beliau Lebih Ekelas Lebih Ekelas Beliau Itu yang Menarik Dari Salah Satu Statement KIAIMUS Tentang Pada Saat Perayaan Satu Abad MU Bahwa Dia Sepertinya Tidak Sepakat Lagi Didorong Ideologi Kilafah Karena Itu akan Berbahaya Buat Indonesia Statementnya Jelas Jelas Tapi Ini Peneguhan Kembali Peneguhan Kembali Setelah Baru Tahun Rumusannya Sekarang Bukan Baru Dirumuskan Peneguhan Dari Dulu Sudah Ada Orang Yang Menggoyang Yung Ingat Zaman Tahun 57 Atau Sekitar Itu Ada Darul Khatis Apa Itu Satu Kelompok Pengasian Yang Menganggap Dirinya Langsung Wakil Tuhan Oh iya Oh iya Wakil Tuhan Langsung Komentar Argumen Yang Mereka Mereka Kemukakan Begitu Nggak Adalah Nanti Tahun Belakangan Darul Hadis Itu Pokoknya Spiritnya Itu Juga Memendirikan Negara Islam Oh jadi Mereka Bikin Kelompok Dan Kemudian Kelompoknya Ditujukan Untuk Bikin Puritan Pemerintahan Agama Paling Puritan Dan Membayangkan Kalau Islam Dikelola Dengan Cara Kita Sekarang Ini Wah Islam Ini Sudah Dasyat Tidak Terlampau Eksplisit Berangkali Dia Ngomong Gitu Aspirasi Keislamannya Untuk Membangun Negara Islam Tidak Terlampau Eksplisit Berangkali Tapi Nanti Saya Punya Gagasan Seperti Itu Dan Buya Hamka Tahun Itu Melaporkan Mereka Kekejaksaan Agung Oleh Buya Hamka Positinya Ketua MUI Atau Belum Belum Tahun 57 Masih Muda Sekali Masih Muda Ulamak Ulamak Takana Orang Takana Orang Gadang Takana Dasyat Dilaporkan Oleh Bu Ihamka Kekejaksaan Dengan Sikap Tidak Terima Kok Ada Kelakuan Seperti Ini Mengklaim Kalau Kita Sholat Tapi Kita Tidak Mungkin Sholat Zaman Itu Kan Kita Belum Ade Tapi Barang Siapa Hanya Muslim Biasa Muslim Biasa Kayak Kita Sholat 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 Di Masjid Di 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 Habis Kita Sholat Najis Oh Najis Lah Kita Ini Enggak Buritan Oh Jadi Mereka Buritan Rasulullah Pokoknya Dalilnya Itu Manusia Hebat Seperti Apa Tapi Tidak Bisa Baca Kitab Suci Jatahnya Itu Jelas Apa Itu Fina Rijahan Nama Loli Dina Fia Abad Da Neraka Oh Atau Guruku Enak Orang Arap Pasti Bisa Baca Kan Orang Arap Tidak Ngerti Bahasa Arap Pinter Kayak Apa Tapi Kamu Nggak Ngerti Kitab Tidak Ada Diragukan Lagi Kau Ini Calon Penghuni Neraka Tuali Nah Ini Dari 57 Mereka Dibubarkan Muncul Lagi Menjadi Islam Jamaah Oh Iya Saya Pernah Dengar Kalau Yang Ini Itu Itu Sama Aja Itu Kalau Kita Salah Itu 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 Kan Islam Jamaah Darul Hadis Ribbon Sudah Ada Kata Ribbon Jaman Itu Kira Kira Cuman Tidak Dikatakan Kalau Anak Anak Sekarang Ini Kalau Nggak Pakai Ribbon Kurang Marem Mesti Ribbon Apapun Kodok Ribbon Percil Ribbon Jaran Ribbon Kalau Nggak Dipakai Gitu Nggak Jelas Nah Menjadi Islam Jamaah Aku Kan Murid Jadi Ada Guruku Aku Didoktrin Itu Oh Guruku Doktrin Islam Jamaah Didoktrin Orang Yang Islam Jamaah Diajak Ngaji 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 Kitab Tapi Jangan Salah Ngaji Kitab Sudah Ngaji Doktrin Kita Sudah Perlahan-lahan Dibersihkan Supaya ikut Islam Jamaah Itu sempat ngelap-ngelap orang Salat Aku Belum jadi Belum jadi Aku Beberapa kali Tapi Tuhan Untung Apa 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 Yang ditangkap Dari situ Keras Hidup ini Keras Hidup ini Sangat Kompetitif Lebih dari Yang kita Bayangkan Jadi Kompetitifnya Itu Kau Menjadi Orang Yang hebat Seperti Apa Dalam Perhitungan Dunia Bagus Murat Apa Segala Tapi Kau itu Jatahmu Kelak Neraka Apapun Kau Aku Dicuruh Ngaji Betul Bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Dan seterusnya Nanti Dalika Alkitab Dikam Tenggit Dalika Alkitab Demikianlah Kitab ini Kitab Quran ini Laroi Bah Tidak ada Keraguan Fihi Di dalamnya Al-huda Petunjuk Lil Mutakin Bekirung Ngurung Taqwa Anu Sesetiamnya Memang keren Itu Aku ngakui Itu cepat Beli Kitab Yang Besar Yang jarang-jarang Hurufnya Di antara Yang huruf Dengan huruf Itu Ini ada Bahasa Kita Dan Anu Jangan khawatir Kalau Kamu ngaji Ini Oh Kamu Kelarlah Satu Juz Itu Juz Yang lain Itu akan Banyak Kata-kata Yang diulang Ya Memang Tapi Yaitu Aku Suruh Mengintimidasi Wang Muhammad Tia Karena Muhammad Tia Tidak ada Yang punya Kitab Tidak ada Yang punya Apa Namanya Khatis Aku Ngomong Gitu Kepada Orang Muhammad Tia Masuk Lah Beliau Ngotong Gitu Ini Bukhari Muslim Ini Apalah Ini Ini Kitab 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 Semua Dipamerkan Kepada Aku Apa Yang Kurang Ya Aku Dan Aku Dekat Sama Pak Kiai Itu Namanya Kiai Haji Muhammad Shakhir Itu Kiai Yang Orang Muhammad Ya Ini Bukan Itu Molaikatnya Muhammad Ya Oh Orang Ini Tidak Pena Marah Siapa Yang Memberi Julukan Molaikatnya Muhammad Ya Kiai Profesor Doktor Abu Bakar Aceh Oh Kirgara Belut Dari Aceh Profesor Doktor Abu Bakar Aceh Kalau Pidu Itu Gue Anu Lah Goyang Itu Podium Jadi Waktu Kang Sejo Itu Ngaji Sama Guru SMA Oh Guru SMA Yang Ngajarkan Islam Jemaah Itu Karena Aku Anulah Murid Baik Jadi Kang Sejo Ngaji Setelah Itu Diprovokasi Untuk Kau Murid Baik Dan Kau Menjadi Bintang Pelajar Tapi Sampai Saat Ini Jatahmu Itu Neraka Siapa Yang Takut Ya Aku Ngajilah Dengerin Ngajinya Seperti Apa Yang Dasar Memang Cara Mengajarkan La Roiba Fihi Alhuda Lil Mutakin Jelas Ini Jelas Gampang Ya Udah Tapi Karena Dia Memusuhi Orang Lain Itu Salah Oh Dia Berpandangan Orang Lain Itu Salah Kenapa Maka Tafsir Orang Murid Aja Maksud Neraka Bakal Maksud Neraka Maka Aku Selamatkan Dengan Caranya Menyesatkan Katanya Orang Muhammadiyah Itu Dosa Kata Dia Oh Iya Kenapa Pake Tafsir Tafsir Kenapa Ini Jangan Siapa Nafsir Kemauannya Tuhan Kitab Ini Baca Sebagaimana Adanya Jangan Tafsir Tafsir Aku Laporin Pak Kihaji Muhammad Sakhir Belum Puas Aku Lapor Pak Sakhir Itu Malaikatnya Muhammadiyah Menurut Profesor Abu Bakar Aceh Malaikatnya Muhammadiyah Karena Orang Itu Lembut Lembut Iji Menikl Sae Semua Itu Baik Ini Sae Tapi Habis itu Aku Soan Ke Buya Profesor Dokter Hamka Kau Kuliah Divisif Fakultas Sial Kamu Bodoh Kenapa Kamu Ikuti Wang Hitan Hitan Begitu Untuk Apa Kau Ikut Begitu Jangan Ikut Ikut Kamu Tahu Mereka Itu Dulu Punya Nama Darul Hadis Aku Laporkan Kejaksaan Supaya Dibubarkan Sebagai Aliran Sesat Bubar Mereka Sekarang Jadi Islam Jama'ah Islam Jama'ah Yang lain Itu Tidak Jama'ah Tapi Islam Jama'ah Ini Bung Sejarah Perjuangan Ini Sejarah Sesudah Islam Jama'ah Itu Ganti Nama Laki Ganti Nama Lemkari Lemkari Organisasi Golkar Memang Ikut Golkar Dia Apa Bermetamorfosis Yang Punya Surga Ini Yang Punya Surga Masih butuh Golkar Sudah Bener Dia Mending Gue Disini Ikut Golkar Nanti Gue Malah Kecipratan Dosa Sana Sini Mungkin Karena Di Ada Di Kitab Suci Surga Itu Ada Pohon Pohon Yang Rindang Air Air Jernih Golkar Lambangnya Pohon Gijang Kijang Platina Mengalir Di Bawahnya Sungai Susu Danau Madu Bayangin Bung Tapi Untuk apa Daun Madu Disana Itu Nggak Minum Madu Sehat Sungai Susu Ya Kalau Kita Kecilnya Melarat Jarang Minum Susu Terus Membayangkan Disana Itu Nggak Minum Susu Juga Nggak Apa Sana Itu Sehat Orang Australi Setiap Hari Karena Peternakan Banyak Susu Susu Itu Dia Nggak Usah Lama Lama Itu Surga Disitu Kalau Perkaranya Susu Kalau Perkaranya Madu Pergi Sumbawa Sudah Surga Berarti Ngapain Yaudah Kemudian Jadi Lemkari Kemudian LDI Lembaga Da'wah LDI Lembaga Da'wah Islam Indonesia Atau Macam Gitu Sudah Metamorfosa Tapi Yang Menarik Bagi Saya Metamorfosanya Itu Mengambil Tempat Di Golkar Artinya Di Partai Politik Kalau Partai Da'wah Da'wah Lah Mengapa Pakai Politik Politik Kan Kalian Memegang Gini Kalau Sholat Bila Kalau Bersentuhan Sama Juga Enggak Perlagu Kira 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 Ini Nginjak Bayangan Orang Mungkin Udah Dosa Gimana Tempat Kita Habis Sholat Dipel Asuh Dipel Ini Aku Dianggap Anjing Kakakku Gak apa-apa Dianggap Anjing Tapi Anjingnya Seorang Sufi Aku Anjingnya Seorang Bulkafi Apalagi Ini Anjingnya Sufi Yang Lebih Kecil Sufi Sufi N.O Kita Alhamdulillah Tapi Sebetulnya Hampir Sama Dulu Katakanlah Buya Hamka Mengadukan Darul Hadis Ke Kejaksaan Pak Jokowi Kan ngebubarin Kayak Hampir Organisasi Yang gak Jauh beda HTI Misalnya Yang suka Mengkafir-kafirkan Orang Juga EPI Kan dibubarin Karena mereka Ancaman Ideologis Kalau Cuma Ancaman Bagi Pak Jokowi Pak Jokowi Tak Rapat Situ Rapat Tak Sumbangi Santai Kalau Sekedar Ngancam Pribadi Pak Jokowi Biarpun Ada undang-undang Ada aturan Hukum Apa Gak Akan Dilawarin Gak Akan Dibubarin Gak Dibubarin Beliau Bilang Kalian Mengangkap Aku Ancaman Apa Apa Neng Aku Ini Bukan Ancaman Bagimu Kalau Ucung Ancaman Beliau Perbadi Tapi Ini Ancaman Ideologis Dan Kita Ingat Bung Mas Umi Mas Umi Kalau Berangkali Tahun Lima Tujuan Dan Sejenisnya Sesudah Kembali Ke Dekret Presiden Tahun Lima Lima Ini Mas Umi Sebelumnya Sudah Ada Dan Mas Umi Itu Gagasannya Juga Ingin Menderikan Negara Islam Lewat Kartos Di Jawa Barat Itu Namanya DITI DITI Itu Organ Mas Sumi Lalu Di Sumatera Barek Aduh Pula Lalu Selatan 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 Ini Dulu Negara Negara Islam Indonesia Negara Islam Di bawah Kartos Weryo Di Sumatera Barat Sumatera Barat Ada Nama Itu PRRI Permesta Oh itu PRRI Sumatera Barat Tapi Itu Sama Jaringan Ideologinya Dalam Langgam Yang Sama Dalam Langgam Yang Sama Begitu Sampai Ke Sulawesi Selatan Kaharmu Jakar Di Aceh Ada Daud Boreh Itu Agak Sedikit Berbeda Ingatanku Ingatan Sejarahku Jangan Terlalu Dipercaya Tapi Daud Boreh Itu Sesudah Kecewa Bung Karno Ada Kecewaan Tentulah Dan Itu Tidak Ideologis Barangkali Lebih Lebih Politis Ya Pada Akhirnya Pada Akhirnya Memang Itu Suara Politik Karena Ada Yang Dikecewakan Apalah Dalam Mereka Menyumbang Solawah Atau Pesawat Apa Dalam Juru Kita Kurang Perhatian Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Itulah Itu Ini Kita Ini Berada Di Dalam Wilayah Sejarah Utopia Impian Utopis Tentang Negara Islam Impian Itu Sudah Utopis Itu Masih Impian Yang Utopis Impian Utopis Yang Utopis Itu Juga Impian Utopia Impian Utopis Plus Utopis Sepangkat 2 Gitu Utopis Itu Menerikan Negara Ilm Anu Cita-cita Ideal Tentang Hidup Ideal Sebagaimana Kata Kitab Suci Ideal Sebagai Ajaran Tuhan Tapi Bagaimana Tapi Apa Benar Kitab Suci Kemudian Mengidealkan Itu Ya Mereka Itu Orang Orang Ahli Yang Punya Taksir Orang Ahli Itu Didampingi Oleh Orang Ahli Lainya Yaitu Dari Kalangan Masum Dari Kalangan NO Sesudah Tidak Lagi Menjadi Masumi Dan Mereka Mengingatkan Itu Kan Dulu Kan Begitu Begitu NO Itu Dari Dahulu NO Itu Wujud Teologi Dan Teologi Keagamaan Dan Teologi Politik Itu Teologi Jalan Tengah Jalan Tengah Bukan Karena Ingin Menyenangkan Semua Orang Tidak Karena Memang Jalan Tengah Ini Yang Lebih Rasional Di Antara Yang Supra Rasional Angel Kita Supra Kita Supra Kita Ini Makhluk Bumi Kita Orang Biasa Kita Ini Orang Biasa Kayak Sebagai Penyair Ya Beliau Jangan Biasa Jadi Kita Di Jalan Jalan Yang Biasa Mencari Jalan Tengah Barangkali Kalau Yang Sekarang Itu Islam Wasaton Atau Justru Itu Sekarang Jalan Ini Jadi Jalan Yang Luar Biasa Kenapa Karena Di Katakan Di Timur Tengah Perdebatan Antara Pan Arabisme Pan Islam Sampai Sekarang Selesai Selesai Kilafah Didirikan Malah Hancur Negara Negaranya Jangan Tidak Selesai Irak Suria Bukan Tidak Tidak Selesai Barangkali Tidak Akan Pernah Selesai Membayangkan Suatu Corak Kehidupan Yang Paling Ideal Dan Paling Ideal Itu Itu Mereka Yang Merasa Tau Gendak Tuhan Kalau Gendak Tuhan Ambil Pinter Kayak Apa Gendak Tuhan Itu Suruh Apa Jadi Suruh Mikir Sendiri Ketemunya Ya Begitu Baladil Amin Kalau Kita Sudah Bisa Mengelola Suatu Negara Yang Aman Apalagi Kurang Makmur Makmur Bisa Ditempuh Pelan Pelan Jangan Harus Pakai Islam Bisa Baladil Amin Sudah Terbukti Tinggal Adil Makmur Itu Perlahan Lahan Ya Lama Diputuhkan Waktu Lama Sekarang Mari Kalau Kita Mau Keras Kerasan Memang Negara Islam Lo Bisa Menyediakan Guru Guru Islam Semua Ya Enggak Bisa Bisa Kalau Di Indonesia Paling Paling Ngajari Ucapkan Salam Kepada Sesama Muslim Ada pun Yang bukan Muslim Peduli Apa Kita Apa Itu Ajaran Apa Itu Bisa Membawa Dami Apa Itu Bisa Dari Sana Membangun Suatu Baladil Amin Pasti Terjadi Konflik Dalam Masyarakat Karena Ada Yang Bukan Masyarakat Konflik Dalam Keluarga Juga Bisa Ya Bisa Apakah Pantas Dalam Keluarga Itu Isinya Komplek Ideologis Istrinya Ikut Yang Hebat Itu Suaminya Ikut Yang Ya Sudah Aku tak Melu N.O 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 Kurang Radikal Wah Gini Kurang Radikal Orang yang kurang Radikal Panjen Orang bakal Radikal Asuh N.O Jadi Perjalanan Orang-orang Sampai Sekarang Bum Ya Bisa Negara Indonesia Yang kita Miliki Sekarang Dengan Cinta Ini Itu Kadang-kadang Dalam Urusan Yang Praktis Praktis Dalam Urusan Bukan Ideologis Yang Praktis Untuk Keadilan Untuk Misalnya Melaksanakan Pemilu Kadang-kadang Kita Mengeluh Negara Kita Ini Terlalu Besar Ya 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 Bagaimana Kalau Segini Saja Terlalu Besar Ditambah Amerika Serikat Amerika Serikat Indonesia Ini Gedenya Bisa Pemimpin Amerika Yang Hebat-hebat Itu Yang Demokratis Dan Dasar-dasar Itu Bisa Mengelola Amerika Dengan Kecukupan Enggak Masih banyak Problem Enggak Ditambah Ini Lagi Ditambah Indonesia Nanti Kalau perlu Ditambah Satu Cina Ini Konsep Kilafa Yang Pengen Nguasai Dunia Satu Pemerintahan Nguasai Dunia Nganggu Akal Apara Apa Dikira Idealisme Sesuatu Yang Ideal Itu Berhenti Di titik Ideal Sesuatu Yang Teoretik Sesuatu Yang Ideal Kalau Tidak Bisa Menemukan Momen Praktisnya Di Dataran Hidup Nyata Maka Yang Ideal Itu Biarkan Dia Burung Terbang Di Angkasa Oh Enggak Perlu Diturunkan Ke Bumi Gitu Ya Karena Orang Geleng Jadi Ideologi Yang Dasar Burung Di Angkasa Disuruh Turun Ke Bumi Aku Seneng Tapi Aku Raiso Mengelola Bumi Raiso Jadi Orang-orang Kaya Felix Biar Terbang Hubungan Hanya Dia Banyak Lompok Itu Mereka Burung Di Angkasa Padahal Apalah Gunanya Burung Di Angkasa Bagi Kita Burung Yang Berguna Di Kita Menjadi Kelangenan Suara Yang Bagus Kalau Kita Merasa Tidak Etis Mengurungi Burung Lepaskan Saja Lepaskan Mata Mereka Itu Dari Tempat Yang Tinggi Tajam Kalau Kita Sebari Beras Burung Yang Di Tempat Tinggi Tahu Bahwa Di Sana Ada Beras Kalau Itu Pengalaman Empirik Itu Aku Punya Bagian Belakang Rumung Tak Sioban Beras Tidak Pernah Tau Istriku Itu Aku Nyolong Beras Itu Ada Kadang-kadang Satuan Mangkok Begitu Istriku Enggak Tau Kalau Tau Aku Dilarang Tapi Aku Berarti Enggak Bisa Menyintai Burung Burung Langit Turun Langit Itu Mau Turun Ke Bumi Kalau Ada Hal Praktis Yang Bisa Ditangani Mereka Sendiri Bung Jaksa Ini Hakim Jaksa Seluruh Dunia Hakim Seluruh Dunia Padahal Di Seluruh Dunia Ada 200 Persoalan Yang Sama Terjadinya Harus Dihadili Sama Sama Bisa Loh Bisa Loh Praktis Loh Apa Cuma Ngomong Kalau Anda Cuma Ngomong Anda Mengatakan Suatu Impian Yang Utopis Impian Saja Utopis Gagasan Utopis Dunia Ini Sudah Penuh Gagasan Dan Penuh Jawaban Tapi Jawaban Itu Tidak Baik Itu Kata Gunawan Muhammad Kira Gunawan Mempunyai Sikap Seperti Karena Dia dikritik Tulisan Tulisan Gunawan Itu Tidak Memberi Solusi Semuanya Ngambang Loh Aku Tahu Jawaban Atas Persoalan Dunia Ini Banyak Tapi Buru Dan Aku Tidak Ingin Menambah Buru Keren Keren Itu Kata Kata Max Sebenarnya Max Max Mengasih Tahu Tapi Itu Max Bukan Max Karl Max Itu Gulungan Maxian Pengikut Pengikut Ada Yang Punya Pendirian Barang Siapa Merasa Memiliki Jawab Atas Persoalan Dunia Jawaban Dia akan Menambah Keburukan Yang Sudah Ada Karena Persoalan Dunia Tidak Bisa Dirumuskan Dengan Satu jawaban Dengan Satu jawaban Harusnya Beratus-ratus Jawaban Apalagi Konsep Kenegaraan Dikurung Dalam Satu Konsep Kilafah Itu Kan Itu Kan Sama Ini Fenomena Utopia Selalu Fenomenanya Gini Pengen Membuat Masyarakat Sama Komunisme Kan Kayak Gitu Pengen Membuat Masyarakat Sama Tapi Terbukti Gagal Ini Kau Kilafah Pengen Berpikir Begitu Juga Bahwa Dunia Ada Heterogen Semua Orang Berbeda Semua Orang Pilihan Berbeda Mereka Tahu Mereka Tahu Dia Urusan Antropolo Mereka Hanya Tahu Perintah Allah Sabda Allah Itu Menurut Tafsir Mereka Sendiri Dalam Kitab Kitabnya Itu Petunjuk Yang Tidak Bisa Diragukan Lagi Kurang Apa Allah Yang Ferman Tapi Allah Yang Berfirman Itu Memerlukan Suatu Wisdom Itu Namanya Wisdom Keagamaan Dengan Tafsir Tafsirnya Bagaimana Ikut Ulama Klasik Sono Lo Jangan Ngaji Sama Orang Entah Dulu Agamanya Entah Masul Islam Dua Bulan Langsung Ahli Tafsir Tafsir Ahli Tafsir Dianggap Tafsir 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 Bila Orang Ini Baru Menjadi Muslim Tiga Bulan Sudah menguasai Pada hal ini Bung Tapsir-tapsir klasik Dari kiai-kiai Antah beratah yang dahulu Sampai ke zaman Rasulullah Sudah berapa abad ini sekarang? 15-16? 15 abad Masih kau ragukan itu? Kau masih lebih pandai dari Para mufasir Kalau Sekedar musafir Gampang Ini mufasir Kalau niru Itibak pada musafir Boleh Tapi kalau mau itibak pada musafir Itu bukan hanya mulut Kuluh itibak Enggak loh ngaji Ngaji dan ngaji tapsir Tahu yang terdalam Tahu yang paling bijak Tapi emang fenomenanya sekarang kan Kayak gitu Ngaji itu lebih gampang Dipahami ketimbang ngaji yang Penuh Penuh kajian Kedalaman Menimbang-nimbang Orang maunya Hitam putih aja Ini halal Ini haram Itu bener Orang jadi gampang Iya bener Kan itu untuk Membuat mereka Lebih gampang tersesat Karena kan perspektifnya 1 meter Jarak pengetahuannya itu 1 meter gini Kalau itu di dalam air 1 meter Dan Untuk Mengaji Ilmu 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 Allah Dalam Kitab suci Bungkau Ketika Gusti kanjeng nabi Gusti kanjeng nabi Musa Ditanya Tuhan Siap kira-kira Yang paling pandai Siapa Ya beliau tidak ragu-ragu Beliau bilang Mungkin aku Mungkin aku yang paling pandai Terus Tuhan bilang Kamu cari Sahabat Itu orang pintar Kau beli belajar Dari dia Loh ketemulah Ringkas cerita Ketemu Sama orang yang Sama orang yang Cari ini Dan dia tahu Tanda-tandanya Ini Gusti kanjeng nabi Hidhir Alayhi Salam Diajari loh Musa Kamu gak akan betah Belajar sama aku Karena kanjeng nabi Musa itu Ngomong Sangat rasional Tapi diantara Yang rasional-rasional Itu Beliau juga Sangat Mengandalkan Pada ilmu Yang kasat mata Ilmu berdasarkan Apa yang nampak di mata Itu banyak Karena mulut Itu orang rasional Ya Ya Kanyeng nabi Hidhir alis Salam Musa Kau lihat itu burung Ya Kau lihat Burung di buritan kapal Burungnya kecil Dan mencicip air Tiga kali Cuma tiga kali Ilmu Ya segitu Sa Dan ilmuku Ya cuma segitu Ilmu yang diberikan Allah kepadaku Kau tidak akan tahu Pun aku tidak ingin Tertarik Untuk tahu ilmu yang Diberikan Allah Kepadamu Tapi itu Tidak penting Yang penting ini Sa Perhatikan baik-baik Ilmu Allah itu Cuma Ilmu Allah itu Kalau diajarkan pada kita Cuma tiga cucupan burung Ada pun ilmu Allah yang lain Wih laut itu Dron Dewi Laut Ya 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 Soal laut ini Kamu bisa bayangin gak Jadi bagaimana Dengan Analogi kayak gitu Ada orang yang merasa Menguasai Apa perintah Allah itu Sementara ilmu Cuma cucupan burung Jadi dia seolah-olah Cuma cucupan itu Merasa jadi laut Tapi ya jangan salah Orang perumus ini Memang orang-orang beneran Orang pandai beneran Tapi orang pandai beneran Itu juga bisa Keliru beneran Bisa Bisa Karena apa Yang pandai bukan hanya dia Ada yang lebih pandai Tadinya Nabi Musa Al-Isya Alam juga begitu Merasa paling pandai Saja apa Musa Menurutmu yang pandai Akulah kira-kira Ya utilah Tapi Allah bilang jangan Begitu pula pada perumus ini Ilmu-ilmu Yang mengingatkan kembali Romantisasi kepada Kehilafahan Kehilafahan dulu itu Tidak pernah mencapai dunia Oh ya 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 Terbatas aja Taruh lah Dia bisa lah Setelah menguasai Cordoba Cordoba ya sampai 500 tahun Ya lama bunga Surprisein itu Tapi kan tidak selamanya 500 tahun itu Dibanding hari Ya Hari Yang sudah Masa nanti Nanti pada hari Nekpong Jowo bilang Hari Kelanggengan Itu 500 tahun Itu Sat nil Gitu aja Banding hari Kelanggengan Harinya Allah Ukurannya Gitu lah Kau Kau itu Wow itu hebat Untuk ukuran Orang-orang tertentu Tapi kalau Kau diukur Kira-kira Kau itu Punya ilmu Satu setengah meter Kau ingin Menjajaki lautan Apalagi Palung Filipina Yang 11 ribu 11 kilo 11 kilo Atau 11 ribu Bisa dia Kagak Lah terus Orang ngompong Orang Apa segala Yang punya Keyakinan Pada itu Dari mana Menarik Suatu Kesimpulan Bahwa Kekhilafah Ini Begitu Dari mana Tahu Banyak Yang gak Sekolah Orang-orang Yang percaya Pada Kekhilafahan Itu Itu Anud Gurubyuk Itu Taklit Masih ada Taklit itu Sudah Buta Taklit itu Sudah gak Pakai Akal Carinya Buta Ini Masih Ditambah Taklit Buta Taklit itu Sendiri Sudah Buta Ditambah Taklit Buta Juhadi Peteng Dedet Pikirannya Peteng Dedet Apa Urusahnya Apa Relevannya Jadi Kalau orang-orang Dengan Kapasitas Seperti Itu Kok Berani Beranian Bayangkan Setelah Aku Tanya Kamu Punya Bidan Padahal Yang sakit Itu Kalau Ukuran Dulu Namanya Negara Ini Negara Ini Ada 200.000 Bidan Sakit Ada 200.000 Rakyat Sakit Butuh Dokter Bidan Dulu Dokter Lebih mahal Bidan Yang lebih Murah Artinya Bahwa Secara Konsep Ini Sudah Gak Mungkin Terealisir Konsep Bagus Bukan Main Tapi Gak Mungkin Tapi Gustur Punya Dalil Sudah Sudah Konsep Diimplementasikan Kita Konsep N.O. N.O. Itu Yang Emang Jadi Apa Bum Kalau Kita Sudah Ingat Kepada Kaya Mustafa Fizri Dan Al Mukarrom Gustur Sahabat Bukan Sahabat Saudara 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 Dan Mengelalang Bumi Waktu Muda Berkelana Nonton Film Dikirasi Ini Gak Ada Kira Terima 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 Seru Sebetulnya Kita Ngomong Soal Kelapa Belum Kelar Ini Dan Tidak Akan Kita Akan Ngomong Lagi Ngobrol Lagi Minggu Depan Tapi Hari Ini Memang Kita Sengaja Ngobrol Berkenaan Dengan Satu Abad NU Sebuah Organisasi Besar Di Indonesia Luar Biasa Kita Patut Bersyukur Karena Kita Memiliki Organisasi Yang Terus Mendistribusi Nilai-nilai Toleransi Mencintai Indonesia Tetapi Juga Sangat Respek Terhadap Agamanya Banyak Toko-toko Seperti Kiaimus Dan Lain-lain NU Melahirkan Banyak Toko Besar Dan Juga Mengajarkan Pada Kita Bahwa Mencintai Negeri Ini Justru Itu Bagian Dari Iman Bukan Orang Yang Beriman Kalau Enggak Mencintai Negeri Ini Kita Terima kasih Kang Sejo Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Minggu Depan Insya Allah Sampai 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 Terima kasih telah menonton!